Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ingat ya guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Senang berjumpa kembali dengan kalian para sahabat terbaikku yang sudah mensubscribe channel RBCB Manalu Dan saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang buat kamu yang baru bergabung di channel RBCB Manalu Senang berjumpa kembali dengan anda semua Semoga kita sia-sia selalu Oke guys, tanpa ada dukungan dari kalian, video channel RBCB Manalu ini tidak ada apa-apanya Oleh sebab itu guys, mari kita sama-sama dukung penuh channel saya ini Supaya semakin berkembang dengan cara membagikan video saya ini ke seluruh teman-teman kamu Dan buat kamu yang belum menekan tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan buat kamu yang ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya Silahkan klik tombol lonceng notifikasi yang ada di pojok kanan bawah video saya ini Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke guys, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan kembali video tutorial tentang Joho Form Kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana cara membuat absensi online dengan menggunakan Joho Form Nah sekarang Pembahasan kita yang akan kita lanjutkan di sesi kali ini Kita akan bahas bagaimana cara mengumpulkan seluruh data yang sudah diisi oleh para partisipan Nah jadi pada dasarnya di Joho Form ini sudah menyediakan dua pilihan Dan mau bagaimana bentuk daripada dokumen yang akan kita kumpulkan Apakah kita menggunakan bentuk PDF atau kita mau menyimpan dokumennya itu dalam bentuk Excel Itu dengan menggunakan format CSV Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya Bagaimana caranya Sebelum saya demonstrasikan Seperti biasa ya guys Buat teman-teman Silahkan bagikan video saya ini Supaya teman-teman kamu yang lainnya Mendapatkan informasi tentang Tutorial yang saya sedikan pada saat ini Sehingga Banyak dukungan nantinya untuk channel saya ini Dan buat kamu yang belum Menekan tombol subscribe Bantu channel saya ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan bagi kamu yang merasa Senang dan nyaman Dengan channel yang saya bangun ini Silahkan Klik lonceng Notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya Karena Subscribe itu gratis ya guys Oke Baik Langsung saja ya guys Disini sudah saya Siapkan Materi yang akan saya tutorialkan Jadi buat kamu yang Sudah Membuat Pengumpulan Absensi online Nah jadi untuk Mengunduhnya itu Bisa kita lakukan dengan Buat cara ya Oke kita coba dengan cara yang pertama Itu dengan Mengumpulkan Dokumen Absensi online itu Dengan menggunakan PDF Jadi Arahkan kursor kita pada Salah satu form Yang sudah kita share ke Partisipan Dan sudah selesai diisi Kita buka ini All Entries Oke kita tunggu sejenak Oke Baik guys Ini masih dalam Prosplodingan Oke sudah selesai Inilah tampilan yang Kita peroleh Dari hasil Pengumpulan Absensi online Yang dilakukan oleh Siswa saya ya Pada saat Dia melakukan Atau mengikuti Ujian pas Yang kemarin Jadi Pada Dokumen ini Saya Satukan semua Kelas paralelnya Dalam satu form Nah ini nanti Bisa kita pisahkan ya Bisa kita pisahkan Berdasarkan kelas Masing-masing ya Sehingga dia tidak Acak seperti ini Oke Nah Nanti akan saya Jelaskan bagaimana caranya Sebelumnya kita akan Bahas dulu Nah bagaimana Cara Mengumpulkan dokumen Absensi online Yang sudah kita buat itu Kedalam bentuk PDF ya Oke Jadi Sejujurnya Arahkan kursor kita Pada Ini ya Pada menu Export ya Di sebelah printer Kita klik sekali Nah Hasil akhirnya Seperti ini Jadi ada dua Pilihan Apakah kita Mau menyimpan File itu Dalam bentuk CSV Atau dalam Bentuk PDF Oke baik Kita akan coba Simpan dia dalam Bentuk PDF ya Guys Sudah Baru kita Klik Done Kita tunggu Sejenak Sehingga nanti Tampilannya Dalam bentuk Format PDF ya Oke Sudah ada perintah Untuk Pemenduhan Kita klik Oke Kita tunggu Sejenak Sedang dalam Proses Oke Sudah Selesai Langsung Aja ya Guys Kita Buka Foldernya Folder Penyimpanannya Nah Nah Ini dia Baik Selanjutnya Ini Kita buka Oke Kita tunggu Beberapa saat Ya Kita tunggu Beberapa saat Sedang Dalam Proses Ya Sabar ya Guys Boleh Sambil menunggu file ini terbuka Kita makan Makan Apa Makan cemilan dulu ya Oke Sudah Terbuka ya Guys Ya Jadi seperti inilah dia Tampilannya muncul Ketika kita mengumpulkan Seluruh Absensi Online yang Sudah diisi oleh Siswa Kita Saat mereka Mengikuti Ujian Pas Berbasis Daring ya Nah Jadi seperti itu dia Itu cara yang pertama Cara yang kedua Bisa kita lakukan Proses pengumpulan Dokumen ini Dengan Menggunakan Format CSP CSP ini Sebenarnya Hampir sama Dengan Format Excel Hanya saja Yang membedakannya Itu nanti Semua data Bertumpuk Dia dalam Satu kolom Nah Jadi kalau kita Biarkan demikian Tentu akan mempersulit Kita nantinya Untuk Melihat data Keseluruhan Siswa-siswa kita Yang sudah Mengisi Absensi online ini Nah Jadi ada Ada tekniknya Nanti ya guys Untuk Memisahkan Data Tersebut Supaya tidak bertumbuh Dalam satu kolom Oke Jadi pertama Kita unduh dulu Dokumen ini Ya Dengan Pilihan Format CSP Ya PDF tadi sudah Baik Kita klik Done Kemudian Kemudian kita Klik Oke Kita tunggu Beberapa saat Oke Guys Sudah selesai Selanjutnya Kita buka Hasil Pengunduhannya Nah Nah ini guys Tanda Bahasanya Formatnya Ini adalah CSP Kalian bisa Lihat disini Di dalam Filenya Ada tertulis A Gitu ya Itu menunjukkan Bahasanya Formatnya Adalah Format CSP Jadi dia tampil Ini memang Seperti Excel Ya Hanya saja Itu tadi Seperti yang saya katakan Semua data yang diisi Bertumpuk dalam Satu Kolom Nah Seperti ini dia guys Nah tentu ini Kesannya kurang rapi ya Jadi kalau kita Kita pisah-pisahkan pun ini Secara manual Tidak akan bisa guys Nah itu Tetap saja tidak bisa Nah Apalagi ini ada Nama langsung Koma dengan Nomor handphone Nah ini Ini agak sedikit rancu Jadi tidak mungkin Kita biarkan seperti ini Nah tentu akan Mempersilip kita nantinya Oke Nah jadi Cara mudahnya Bagaimana ya guys Oke Baik Jadi Cara mudahnya Ini kita pakai Cara cepat saja Ya Tidak perlu menunggu Waktu berlama-lama Hitungan 1 menit Selesai Ya guys ya Nah caranya Kita Arahkan Kursor kita ini Pada Pilihan data Sudah guys Setelah itu Tapi sebelumnya Ini kita Kita block dulu ya Salah satu Kolomnya Misalnya kita pilih Kolomnya itu adalah Kolom I Baru kita Arahkan ke data Setelah itu kita pilih Ini New Query Untuk memisahkan Data tersebut ya Agar tidak bertumbuh Sudah Kita klik sekali New Query Maka akan muncullah Submenu dari New Query itu Yaitu From File From Database From Azure From Online Service From Other Service Combine Query Ya kan Inilah dia Nah Jadi supaya ini nanti bisa berubah Dia menjadi tampilannya XL Maka Ini Kita klik ya From CSV Oke From CSV Kita tunggu sejenak Karena ini Dalam proses pemanggilan Ya guys Oke kita tunggu beberapa saat Ya Sabar ya guys Iya Maka nanti akan Terbuka kotak dialognya Seperti ini Jadi Kita diarahkan ke Isi daripada Windows ini ya Jadi kita Arahkan ke Download Tadi ya Oke Download Nah yang ini Tadi kan Oke Ini dia Ini yang CSP tadi ya Koma Spreads values Ya Itu CSP Artinya guys ya Jadi ini mau kita Rubah ini menjadi Tampilannya Excel Kita Double click Kita tunggu kembali Ya kita tunggu Sampai kita akan Proleh Hasilnya ya guys Ya ini masih dalam Proses pemanggilan Sabar ya Iya Nah pada akhirnya Dia muncul Seperti ini Pemberitahuannya ya Oke Nah jadi Seperti ini Nanti pada akhirnya Ya teman-teman Nah selanjutnya Supaya ini nanti Dia teraplikasi Dia ke Format Excel Ya Arahkan kursor kita Pilih Load Ya Kita klik load Yang ini Sampai ya Yang di bagian bawah ini Kita klik load Untuk men-transport data ya Oke kita tunggu Beberapa saat lagi Nah Sudah selesai guys Ya sudah selesai Nah Hasil akhirnya Seperti ini Yang tadinya dia Formatnya CSP Bertumpuk Sekarang dia Sudah berubah Menjadi Bentuk format Excel Nah itu dia Bisa kita lihat Di Seat Satunya ya Seat barunya ya Dia akan terbuka Secara otomatis Nah ini kita Close aja Biar kelihatan ya Nah Jadi ini kan Lebih rapi Dia dibandingkan Dengan yang ini tadi Kalau ini kan Numpuk Dia menjadi satu Semua data Yang ada di Kolom A Semuanya Nah Jadi dia Setelah kita Convert Dia ke dalam Excel Menjadi seperti ini Hasilnya ya guys Oke Ya Nah Selanjutnya Ini kan masih dalam Kalau kita lihat Dari hasil Convert CSP Ini jadi Excel Ini kan Kelasnya masih Acak-acakan ya Nah gimana Supaya ini menjadi rapi Caranya gampang Sekali guys Ini Semua Cell yang ada di Excel ini Kita block Oke Biar cepat Langsung aja Kita Tekan tombol Shift Control Bawah Bawah Shift Control Bawah Setelah itu Kita Arahkan Pada Pilihan Data Ya Data Nah kita Kan mau Menyatukan Semua Siswa yang ada Dalam satu Kelas Jadi tidak Acak-acakan Seperti ini Jadi kita klik Data Baru Arahkan ke Sort Kemudian Kemudian Kita Pilih kolom D Kolom D Yaitu Pada kolom Kelas Baru kita klik Oke Tara Nah Pada Akhirnya Menjadi Seperti ini Guys Ini Sudah Sudah Disatukan Kelas Yang ada Di 10S1 Kemudian Ini 10S2 Semua Kemudian Ini 10MIA1 Semua Kemudian Ini 10MIA2 Semua Oke Jadi dia Lebih rapi Tampilannya Jadi Pada saat Kita Mau Memindahkan Data Ini Kepengolahan Nilai Ya Kita Tidak Mengalami Kesulitan Lagi Karena Sudah Kita Ubah Tampilannya Menjadi Berdasarkan Kelas Walaupun Dia Ini Masih Dalam Satu Format Excel Oke Guys Jadi Kira-kira Seperti Itulah Tutorial Kita Bagaimana Cara Untuk Mengubah Ataupun Mengumpulkan Dokumen Ya Yang Ada Pada Johofom Itu Menjadi Format PDF Ataupun Format Excel Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kamu Semua Dan Jangan Lupa Guys Silahkan Bagikan Video saya ini Ke Seluruh Teman-teman Kamu Yang Membutuhkannya Dan Dukung Channel Saya Dengan Cara Menekan Tombol Subscribe Kemudian Tekan Tombol Lonceng Notifikasi Untuk Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Saya Sekian Dulu Semoga Di lain Waktu Kita Dapat Berjumpa Kembali Salam Sehat Buat Kita Semua I am Chemistry With You Dadah Dadah